Halo, jangan lupa ikuti live streaming di channel youtube kami setiap Senin dan Kamis pukul 19.00 waktu Indonesia Barat Karena kami akan bagi-bagi hadiah total hingga 200 dolar Untuk yang baru mau mendaftar, jangan lupa masukkan kode referral Jack Chuan untuk mendapatkan angpal gratis Yuk buruan daftar! Breaking News Bitcoin turun sekitar 15% pada hari Jumat lalu menurut CoinMatrix Ethereum, cryptocurrency terbesar kedua berdasarkan market cap, turun sekitar 20% Penurunan cryptocurrency mengikuti kerugian Wall Street pada hari Kamis Alasan lain dari penurunan signifikan ini terjadi setelah investor mulai membuang peralatan mining seiring dengan pengumuman peraturan baru di China Pukulan lebih lanjut terjadi ketika China memerintahkan mining Bitcoin di Provinsi Sichuan, tutup sepenuhnya dan meminta bank untuk berhenti mendukung atau menerima transaksi kripto sebagai gelombang pembatasan terbaru pada kripto Halo semuanya, selamat datang di BTC Dana Indonesia Pengelakuan nama saya Lily, presenter BTC Dana Indonesia Hari ini, selasa 25 Januari 2022 Saya akan memberikan informasi pasal ter-up to date Disimak ya Market updates pada hari itu pada pukul 16 sore di negara Jerman ada iklim bisnis EFO bulan Januari Pada pukul 18 sore di negara Inggris ada tren pembesanan industrial CBI bulan Januari dan indeks optimisme bisnis CBI kuartal pertama Pada pukul 21 malam di negara Amerika Serikat ada indeks harga rumah komposit S&P atau CS Pada pukul 22 malam di negara Amerika Serikat ada keyakinan konsumen CB bulan Januari Pada pukul 4.30 pagi kesokan harinya ada perubahan inventory minyak mentah API pada minggu 21 Januari Pada pukul 6.50 pagi di negara Jepang ada ringkasan opini Bank of Japan Nah, mengapa indeks iklim usaha EFO Jerman itu penting? Indeks iklim usaha EFO Jerman mengukur iklim usaha Jerman terkini dan ekspetasi untuk 6 bulan mendatang Ini adalah indeks komposit berdasarkan survei dari pemanufaktur kontraktur bangunan, pedagang grosir, dan retail Indeks ini terbitkan oleh EFO Institute for Economic Research Data yang lebih tinggi dari ekspetasi dapat segi positif atau optimis untuk Euro Sedangkan data yang lebih terhadap ekspetasi dapat segi negatif atau pesimis untuk Euro BTC Dana adalah aplikasi investasi dan perdagangan online di bawah naungan Forex Dana Melalui aplikasi ini, kami menawarkan investasi dan layanan keuangan dengan syarat yang sangat mudah Anda dapat beragang Bitcoin, emas, minyak mentah, Forex, dan lain-lain Nah, demikian sekalian info pasar hari ini Semoga grading Anda di BTC Dana berjalan sukses ya Jangan lupa untuk like, share, komen, subscribe video kami Karena kami akan sempurna aktivitas, bahan, dan strategi untuk membantu Anda meskipun uang lebih banyak Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya